kita lanjutkan pelajaran kita tentang the studio dalam pelajaran terdahulu kita sudah menggunakan fungsi disini tombol-tombol disini sekarang kita akan belajar tombol yang diatasnya ini kita masukkan dulu disini satu objek primitif create new primitive misalkan cube accept kita warnai untuk mewarnai ini kita butuh tab surface jika tab surface ini tidak ada silahkan klik kanan cari disini surface kita klik disini di cube nya ini cube sudah di klik maka disini muncul cube di menu editornya disini klik dua kali tombol gulir default klik base base color misalkan ini hijau tua oke atau kita ubah warnanya menjadi atau seperti ini nah sekarang kita akan belajar satu persatu tombol disini pertama scale skala yang hijau adalah sumbu Y perhatikan yang merah yang merah sumbu X yang biru sumbu Z oke kemudian yang kedua tombol translate untuk memindah merah merah sumbu X hijau sumbu Y biru sumbu Z sekarang tombol rotate atau rotasi warna merah rotasi sumbu X jadi dia berputar di sumbu X nya warna biru rotasi sumbu Z dia berputar di sumbu Z nya warna hijau dia berputar di sumbu Y oke sekarang tombol universal tombol universal gabungan dari scale translate dan rotasi maka disini di bagian tengahnya ini bisa kita lakukan scale secara menyeluruh memperbesar memperkecil kemudian scale sumbu Y scale sumbu X scale sumbu Z oke kemudian ini panah pindah sumbu X pindah sumbu Z pindah sumbu Y atau gunakan pojokannya ini atau garisnya ini klik pindahkan ke titik manapun rotasi warna biru rotasi sumbu Z warna hijau rotasi sumbu Y yang merah rotasi sumbu X oke kemudian ini tombol selection ini hanya untuk memilih tidak bisa untuk menggeser atau mengedit hanya memilih saja kemudian ini tombol navigation navigasi klik dengan menggunakan tombol ini maka kita bisa menggeser viewportnya ini sehingga kita bisa melihat objek di berbagai posisi oke inilah tombol-tombol yang sering kita gunakan di studio ketika mengedit suatu objek ini tombol navigasi selection universal tools gabungan dari rotasi translate dan skala sampai disini dulu tutorial ini sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya selamat menikmati